Pemirsa pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Par SPSI Bali bersama pengurus cabang FSP Par SPSI Kabupaten, Kota Sebali menggelar temu kader dan kerja bakti FSP Par SPSI Sebali di gedung SPSI Provinsi Bali. Temu kader tersebut diharapkan menjadi ajang simakrama antar sesama anggota dan momen pengenalan organisasi secara singkat. Menurut Ketua Pengurus Daerah FSP Par SPSI Bali Putus Satyawira Marhendra Temu kader ini sesuai dengan program yang diputuskan pada musda rekonsiliasi yang memberikan amanat proses kaderisasi yang memperkokoh FSP Par SPSI juga diberikan kesempatan mengenal organisasi yang memperjuangkan hak anggota seperti UMK juga sekilas disampaikan peraturan perundangan yang mengatur tenaga kerja diharapkan pada bulan berikutnya seluruh anggota dan kader datang bergantian. Momentum inilah diharapkan menjadi pengenalan organisasi dan undang-undang ketenaga kerjaan dan harapannya sesama keluarga besar SPSI saling kenal dan memberi pemahaman pada anggota bahwa organisasi FSP Par SPSI Bali terus berkembang dan kini jumlah anggotanya mencapai 10.000 orang lebih. Program yang telah diputuskan melalui musya warah daerah rekonsiliasi FSP Par SPSI Provinsi Bali di mana kita diberikan amanat untuk melaksanakan proses kaderisasi melalui sebuah forum, melalui sebuah kegiatan yang mana ke depannya akan bisa memperkokoh eksistensi FSP Par SPSI sehingga temu kader dan kerja bakti di gedung SPSI Provinsi Bali ini menjadi pilihan kami untuk mengumpulkan seluruh kader FSP Par SPSI Provinsi Bali dalam sebuah kegiatan yaitu bersih-bersih di gedung SPSI Provinsi Bali tetapi juga kami berikan kesempatan untuk mengenal organisasi terhadap fungsi dan peran organisasi sementara Ibutu Yadnjana Ketua Panitia Temu Kader FSP Par SPSI yang juga Wakil Ketua Bidang Sosial Agama Budaya Olahraga PD FSP Par SPSI Bali pelaksanaan kegiatan yang rutin di gelar ini memberikan dampak sangat besar dalam mengembangkan organisasi juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama anggota FSP Par SPSI Bali yang jarang bertemu dan melalui kegiatan ini diharapkan semua anggota bisa saling kenal dan bertukar informasi serta mendengarkan arahan dari Ketua Pengurus Daerah FSP Par SPSI Bali Putus Satyawira Marhenda diadakannya kejabati dari PD FSP Par SPSI Provinsi Bali jadi kami kebetulan diwakil bidang Sabo jadi yang pertama adalah temuk kader FSP Par SPSI se-Provinsi Bali yang kedua bisa bersilaturahmi jadi antar seluruh anggota SP Par Provinsi Bali yang kedua dapat arahan daripada Pak Ketua PD FSP Par Bali dan pembinaannya temuk kader juga diisi dengan kuis tanya jawab berhadiah yang diberikan oleh Ketua PD FSP Par SPSI Bali Satyawira Marhenda yang dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan areal kantor pusat FSP Par SPSI Bali di Jalan Kurita Sesetan Denpasar seluas 30 arel yang diikuti oleh 146 orang anggota FSP Par SPSI Bali Agus Sudiat Mika Bali TV